Salam Sahabat Religi Sulawesi Tengah Sebanyak 281 paket makanan dibagikan kepada 281 warga juga jemaat dari beberapa gereja dalam kota Palu yang terpapar COVID-19 dan menjalani proses isolasi mandiri pada Senin 9 Agustus 2021. Gerakan berbagi ini diinisiasi secara bersama oleh bidang Bimas Kristen Kan Wilkem Naksulteng Badan Musyawarah Antar Gereja atau BAMAK Sulteng dan Asosiasi Pendeta Indonesia atau API Sulteng. Kolaborasi antara BAMAK dan API ini sangat luar biasa dan ini harus kita pertahankan dan kita laksanakan. Dan kita mempertahankan ini karena kalau bukan kita siapa lagi akan melihat situasi dan kondisi. Dan lembaga keagamaan, asosiasi pendeta, BAMAK itu adalah sesuatunya menyentuh langsung kepada masyarakat, kepada umat-umat kita. Saya kira ini adalah wujud tanggung jawab kami sebagai pengurus BAMAK Provinsi, pengurus API Provinsi, dan BIMAS Kristen untuk terus melakukan upaya-upaya komunisian dalam rangka membantu pemerintah, meringankan beban pemerintah, meringankan beban masyarakat. Saya kira itu yang terpenting. Tentunya dengan harapan kita akan terus membangun hubungan ini bisa kerjasama untuk hal-hal kegiatan untuk bagaimana bisa membantu meringankan pemerintah bahkan meringankan umat yang sedang berada dalam berisauan dalam COVID-19. HUMAS KEMENAK SULTENG MELAPORKAN Terima kasih telah menonton!